Intro Jika pertanyaannya adalah Bagaimana learner atau partisipan bisa belajar lebih baik? Nah, ini yang menarik ya Ada 5 faktor yang ingin saya sharing Learner bisa belajar lebih baik Jika calon-calon trainer memahami teknik ini 5 faktor Faktor pertama adalah Learner atau partisipan join in Artinya apa? Partisipan belajar lebih baik Jika partisipan join in Atau berinteraksi dalam diskusi dan tanya jawab dengan trainer Contoh, trainer berkata seperti ini Menurut teman-teman Adakah manfaat yang didapat peserta Jika kita mengajak peserta juga memberi pandangannya? Kemungkinan jawaban adalah Yes Lalu terus trainer berkata Kalau ada Maka boleh dong Anda membantu memberikan atau sebutkan Satu manfaat yang peserta akan dapat Kemungkinan jawaban adalah Peserta bisa mengutarakan apa yang ia paham Dan mendapatkan konfirmasi dari trainer Dari opininya apakah yang dia paham itu relevan atau tidak Betul sekali Wow, great Faktor kedua adalah Learner knew the purpose Mereka tahu tujuannya Partisipan mengerti tujuan dari pelatihan Contoh, di suatu topik training Effective communication anggaplah topiknya Trainer akan berkata seperti ini Setelah pelatihan ini Anda akan mengerti Dan mampu berkomunikasi dengan orang yang sulit Anda ajak berkomunikasi sebelumnya Dan Mendapat kepatuhan darinya Sehingga tugas pekerjaan bisa selesai Secara efektif dan Tepat waktu Nah Itu adalah kata-kata Agar Partisipan merasa Oke Ini adalah purpose saya Saya setuju dengan purpose tujuan training itu Tiga Setiap individu Punya kebiasaan Dan pola belajar berbeda Yes So Untuk itu Mereka Go at Learner's own pace Mereka belajar sesuai dengan kecepatan mereka belajar Dan Saya pernah mengalami Situasi seperti ini Di sisi Saya sebagai partisipan Saya waktu itu tidak paham Dan saya bertanya berkali-kali Dan Bagusnya adalah Trainernya mendekati saya Dan dia bilang Mike Yang mana yang kamu belum paham Terus dia Meluangkan waktu dia Semenit dua menit Dan Partisipan lain harus menunggu Dan saya mendapatkan penjelasan Sehingga Saya menjadi Prioritas Pada saat itu Dan itu Adalah Sekaligus cara trainer Untuk Membantu Peserta Yang mungkin Perlu Penjelasan Lebih banyak Jadi ada orang yang belajar lebih cepat Ada orang yang belajar lebih Lambat Dan itu adalah wajar Jika Anda adalah front office Jika materinya Hubungannya dengan front office Things Tentu Anda akan lebih cepat belajar Dan Anda akan Sedikit sulit Jika Anda Adalah Accounting Sebaliknya Jika Anda accounting Terus belajar Soal angka-angka Maka Anda akan lebih cepat belajar Sehingga Orang-orang yang ada di Kitchen Akan sulit Untuk mempelajari Soal angka-angka Sebagai contoh Karena sudah terbiasa Kita masuk berikutnya Learners will be allowed To express themselves Nah Ini Cukup penting juga ya Anda pernah nggak Ketika Anda disuruh Maju ke depan Terus Anda mempresentasikan Apa yang telah Anda diskusi Dengan anggota tim Anda Atau dengan grup diskusi Anda Atau Anda disuruh maju ke depan Dan Anda melakukan presentasi pendek Nah itu Bagian dari Trainer Allow Traininya Atau pesertanya Untuk mengekspresikan diri mereka Bebas di depan Gitu Jadi mereka bisa Berdiri dari tempat duduknya mereka Mereka keluar dari mejanya mereka Dan mereka maju ke depan Dan mereka presentasikan Mengekspresikan diri mereka Nggak di tempat duduk Aja terus Dan yang terakhir Kelima adalah Learner feels at ease Jika Anda join Sesi pelatihan Dan Anda tidak merasa Nyaman Akan sulit Untuk memulai Atensi Anda akan Sangat terdistruk Jadi learner harus merasa nyaman Mulai dari awal pertemuan dengan trainer Di pertengahan sesi training Sampai selesai sesi training Anda harus merasa nyaman Trainer yang efektif Akan selalu memastikan Kelima faktor ini terlaksana dengan baik Ayo calon-calon trainer Belajar dan praktekkan Lima teori ini Sehingga Anda Akan mampu Meng-assist Meng-support Proses belajar Agar learner Bisa belajar Lebih baik lagi Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih